Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini seperti biasa kita akan melanjutkan teknik tes potensi skolastik atau pola bilangan ya simak terus sampai selesai biar nanti paham seperti biasa pola bilangan pola bilangan ini nanti bisa kita tentukan nilai dari 8 tambah 11 itu berapa dengan cara menentukan pola 1 2 3 baru kita terapkan di pola yang keempat ini seperti biasanya pola bilangan itu bisa penjumlahan bisa pengurangan bisa perkalian ataupun pembagian itu ya sekarang kita teliti dari pola yang pertama disini kan 1 tambah 4 ketemu 5 memang betul tapi kan kita tidak mungkin menjumlahkan langsung seperti 2 tambah 5 sebenarnya 12 oke ya 1 tambah 4 5 itu kan bisa kita peroleh contohnya kita coba kali 1 dikali 4 ditambah 1 kan menghasilkan 5 nah gini oke kita ulangi lagi 1 kali 4 tambah 5 maksudnya kan ini kita kali dulu terus kita jumlah dengan 1 yang pertama ketemu 5 kita cek untuk pola yang kedua apakah bisa kita kerjakan berarti kan 2 dikali 5 ditambah 2 sehingga kan ketemunya berapa 10 tambah 2 ketemu 12 nah berarti polanya sudah ketemu kita cek lagi disini berarti kita coba aja 3 kali 6 ditambah 3 berarti 18 ditambah 3 ketemu 21 nah maksudnya kita ketemu juga berarti kalau kita gunakan pola yang sama berarti A ditambah B sama dengan A dikali B ditambah A nah gini ini polanya seperti itu sehingga jawaban ini berapa tinggal kita olah berarti ini jawabannya 8 ditambah 11 ditambah 8 sehingga hasilnya kan 88 ditambah 8 sehingga menghasilkan 96 maka pola dari ini sudah ketemu oke ya selanjutnya lagi kamu tentukan dulu pola 1,2,3 ketika pola itu bisa kita kerjakan semua baru kita coba untuk pola dari soalnya maka sudah ketemu nilainya berapa oke untuk yang lain silahkan cek di video sebelumnya ya kan banyak pembahasan pola bilangan oke semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati